ini ada permasalahan Aegis Hero dia automizer short dan pengisian 0% nanti kita bongkar padahal nggak kenapa-napa nih bersih tapi dia kenapa bisa nge-short Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel kami ini ada yang masuk Aegis Hero ya Aegis Hero dia tuh kerusakannya automizer short dan pengisian 0% nanti kita cek ya apa kerusakannya kita detek pakai mikroskop biar lebih detail mesinnya ini dan kerusakannya kita bisa perbaiki ya solusi perbaikan Aegis Hero automizer short semoga bisa selesai pertama untuk ini udah saya bongkar ya kalau mau lihat tutorial bongkarnya ada di channel kami juga yang review-review Aegis Hero juga tuh ada itu juga bisa dilihat ini kerusakannya atau bisa selesai pertama coba nanti dicek bagian ininya ya dia diting apa enggak dan bisa dibongkar ya ini kita bongkar aja deh biar Hai pasti Hai takutnya memang dari sini juga ya kadang pemakaian yang enggak terawat ya kita kurang kurang merawat dan kurang perhatiin ini leaking ya udah masuk ke ke bagian dalam tapi walaupun ini di rancang tidak mudah leaking ya Emang ini enggak enggak mudah leaking sama sekali dan susah untuk masuk ke dalam gitu tuh susah sulit karena banyak karet nyedamnya ada sil-silnya pelindung tapi namanya cairan pasti rembes juga abad lawan bisa rembes lewat celah-celah kecil bisa juga kita bongkar aja ya ini juga leaking ya ini juga leaking kita besin dulu ya kita besin dulu semuanya kita cek ya jadi biar biar lebih jelas lebih paham enggak videonya gak setengah-setengah konten ini bisa untuk semua kerusakan jadi simak aja videonya jangan sampai di skip nanti itu kita dapat pengalaman pengetahuan ya ini nggak apa-apa ya enggak ada enggak ada enggak ada nyambung enggak ada apa tapi ini aman ya ini aman kita sampingin dulu karena ini aman dan bersih kita singkirin dulu ya intinya aja kita kemari berarti eh coba kita cek pakai mikroskop ya makasih 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 yang in dulu kejadian otimizer shot Oh ini udah kelihatan ya kelihatan pasti ya ini korosinya bekas pembakaran dan udah menghitam-hitam ini emang depan ini isi ini pendetek nomor serinya itu tak sebentar 9A1KL ini pendetek koil ya pembaca OHM ya ini pembaca OHM nih OHM dapatkan di sini ya bisa membaca OHM dari IC ini mungkin bisa juga MOSFET ya atau Oi apa IC lah nah ini juga korosi juga ini tuh ini MOSFET ya MOSFET yang kecil nanti dibersihin ya ini serinya LA GUC 2WA703 sama semuanya isinya ini nanti kita bersihin semuanya ini kita sikat dulu nanti nah ini juga ini deket MOSFET juga G180 ini korosi juga ya nah ini ini berhubungan dengan AC charging ini ini chipnya di bawah dia ya ini AC charging ini juga menghitam nih oh enggak dia emang begini warnanya nanti kita cek ya oke tester ya oke sobat paper juga bisa mengenali kode-kodenya dari sini ya jadi kalau misalnya ada yang kebakar nanti nanti di cek aja di sini ada nomor-nomor kodenya jadi nanti bisa dicek sini takutnya udah hilangkan mereknya jadi disini bisa apa namanya bisa di ini bisa di bersama ini nomor-nomor seri nya nomor seri di ICI dan MOSFETnya ya kita bersihin ya ini pertama terus bagian depannya ya bagian depannya kita cepet dulu ini masih di masih masih empel LCD ini jadi harus dilepas dulu hati-hati menggunakan siletnya nanti ya takutnya jalurnya yang ke saset ya perlahan aja oke takutnya ada dibalik dibalik LCD ini kadang korosi ya oke masih bersih ya bersih-bersih ini juga masih bersih banget ini bisa di lihat seri-seri dari MOSFET yang kecil-kecilnya ini ya ini bisa dipersamain kalau misalnya punya subscriber juga ada yang kebakar ini ada juga S35B kalau diodanya masih sama dengan yang lainnya banyak persamaan nya ya dioda seri SL ini banyak banget ini banyak kalau ini banyak juga ini ada persamaan beberapa isi yang sama seperti ini oke sekarang kita bersihin dulu deh yang ini yang tadi kita bersihin pakai thinner ya ini kita tambahin nanti kita solir ulang ini oke bersih cuman kocor biasa aja ya cuman bikin konsep ya takut kondisinya renggang nanti kita solir ulang aja ya terus langsung atur oke hai 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 kita solder ulang aja ya nih kenal bekas tadi wiki nanti kita soldar ulang amtek itu supaya si Tima itu satu sama lain enggak nyatu ya jadi harus pakai nantek biar itu itu begitu cair jadi enggak nempel ke timah yang lainnya hai 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 ini jalur-jalur yang dilalin sama koil ya jadi kalau misalnya kerusakan seperti itu kalau jalur ini yang harus diperhatiin ya ini dari pabrikannya sudah di ini apa namanya di LMG ini maksudnya biar jangan sampai clicking karena nih daerah-daerah yang vital ya untuk pengapiannya jadi nggak ada istilah untuk web itu meledak ya itu maizu jaman dulu karena semua komponen web atau wajibnya itu sudah diprotek jadi jika ada short hubungan singkat itu otomatis IC nya yang terputus atau si kringnya ya jadi nggak ada waktu itu yang meledak kecuali yang baterainya rusak itu kemungkinan lainnya tapi kalau untuk pot kecil kemungkinan untuk bisa meledak dan memang sudah diprotek terputus otomatis jika ada terjadi short di channel ini kita selalu belajar dan kita ngebahas tentang web ya pokoknya kita sampai tuntas semua permasalahan kita bahas di channel kami ini jadi jangan lupa untuk support di subscribe channelnya nanti semua ilmu-ilmu yang saya pernah dapat yang saya penalamin saya share di channel saya ini ya jadi biar kita sama-sama paham semuanya ini ke RDA ini ada baca juga dia ini juga airbus juga ya jadi penghubung antara gini dan kemari ya jadi nanti keluar dia short bisa jadi dari sini bisa juga dari sini kalau ini putus noko apa biasanya kalau ini si kringnya termasuk ke si kringnya jadi nanti kalau ada dia proteksi ya di protek jadi kalau ada apa-apa ngosot di koilnya nah ini pertama yang di ini ini dua airbus ini jadi ini dulu yang putus baru kalian yang di protek ya jadi enggak akan kena agak enggak karena cipnya ya baru ini IC kemari ini juga bisa juga mempengaruhi nokoil detektor bisa juga short dari sini juga ini plusnya ini juga bisa juga ada kelari ke mosfet ya ini juga bisa pengaruh dari mosfet juga banyak hal ini juga bisa dari ini yang sering juga dari kapasitor ya ini juga dari kapasitor sering juga ngosot kalau dia ground berduanya berarti dia bermasalah ya seperti ini ya kalau diukur nah ini kan enggak enggak bunyi ya cuman tak 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 gitu ya ini juga nah kalau ini bunyi 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 seperti ini nah bulak-balik bunyi seperti ini berarti ini ya ini apa kapasitornya itu udah shot udah rusak ya bisa diganti ya ini kapasitor masih bagus nih oke untuk bagian RDA pembaca pembaca koil kita cek dulu ya kita pasangin dulu baterainya oke masih di bawah ya sampai kebalik pemasangan kadang dia shot dan minusnya di atasnya dia pasang baterai langsung nyara kita pasangin dulu koneknya untuk ke pembaca koneknya untuk kembali dd kayak Terima kasih. Sementara aja ini mah. Nanti kalau untuknya nanti pemasangan ini harus yang rapi ya. Pemasangannya nanti harus yang rapi. Biar jangan terjadi no atomizer ya. Sementara aja. Oke. Kita coba pakai RBA. Oke. Kebaca ya. Sekarang kebaca. Kita coba pop ya. Oke. Bisa keluar ya. Ini 10% kita naikin. Push 41. Oke. Bisa ya. Udah gak ngusat lagi ya. Coba kita pakai coil yang tadi. Kita tempelin dalurat. Oke. Sementara. Oke. Jadi kebaca ya. Ini pakai coil bawah aja kebaca. Oke. Bisa ya. Oke. Oke. Untuk konten kali ini kita bikin dua episode ya. Ini perbaikan pertama yang perbaikan tentang automizer shot. Nanti yang kedua kita bikin perbaikan tentang chargingnya ya. Pengisiannya ya. takut terlalu panjang. Bosen juga. Biar sedikit dulu ya. Ini tentang automizer. No automizer. Automizer shot. No automizer. automizer disini. Nanti keduanya kita bahas tentang seputaran IC charging ini. Kita bikin dua. Kita ulas lagi. Nanti ini kalau untuk coil no coil detected dan no automizer. Automizer shot itu posisinya ada di seputaran sini. ini bagian yang ngebaca coil ya. Kalau ini udah aman di cek satu persatu. Seperti tadi di trim gak ada masalah dan kaping ini di trim ulang. Kalau misalnya saya kebaca automizer ini bisa diganti. Ini ganti aja sekalipun nanti connect. Ada juga yang kurang bagus kita ganti aja. Dan ini capacitor juga bisa pengaruhin tadi yang saya bilangin. Kalau misalnya gak juga nanti bisa ke chipsetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.